Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu'ala rasulillah amma ba'at Para pamir saya sekalian Kami peneliti makam-makam kuno dan peneliti sejarah di Ngayuk Yakarto hadir ningrat Memberitahuan kepada semua kalangan bahwa Ada upaya pemalsuan makam Kijuru Martani Yang di dalam beberapa channel youtube disebutkan seseorang bernama Sebagai seseorang bernama Abdurrahman Aledrus yang makamnya berada di Nitian, Yogyakarta Berdasarkan data-data sejarah yang kami teliti Dan memang merupakan fakta dan data di dalam data resmi Di keratonnya Ngayuk Yakarto hadir ningrat Bahwa Kijuru Martani ini makamnya berada di Kota Gede Di dalam cungkup para raja-raja Mataram awal Terutama di nomor 7 di dalam cungkup resmi Makam keraton Ngayuk Yakarto hadir ningrat Yang ada di Kota Gede Ini juga tercatat di dalam buku yang ditulis oleh KPH Mandoyo Kusumo Yang berjudul Gagungan Dalam Pasarian Hastono Kita Agung Ngayuk Yakarto hadir ningrat Makam Kijuru Martani ada di cungkup bernomor 7 Jadi di bawah cungkupnya panembahan Jaya Prono di Kota Gede Kalau tindak ziarah ke sana pasti akan menemukan makam beliau ada di sana Kemudian yang kedua Kijuru Martani ini juga disebutkan sebagai seseorang bernama Abdurrahman Aledrus Ini juga keliru karena dalam data sejarah resmi keraton Kijuru Martani ini tercatat sebagai keturunan Sunan Giri Nasabnya adalah Kijuru Martani bin Pangeran Sungep Ingsobo Kemudian bin Kanjeng Susunan Kidul Kemudian bin Kanjeng Susunan Giri ke satu atau Sunan Giri pertama Oleh karena itu tidak benar jika dikatakan Kijuru Martani ini merupakan Seseorang yang bernama Abdurrahman Aledrus Kenapa? Karena memang dalam data sejarah dan fakta sejarah bahwa Kijuru Martani ini adalah keturunan Sunan Giri Kemudian yang ketiga Di makam netian tersebut makam yang diatasnamakan Sunan Giri Yang diatasnamakan Kijuru Martani Itu disebutkan bahwa Ia bernama Aledrus dan berpangkat Sultan serta Panotogomo Ini juga jelas-jelas bertentangan dengan paugeran resmi keraton Ngayok Yokarto Bahwa yang berpangkat Sultan dan juga bergelar Panotogomo Itu hanya Sultan Ngayok Yokarto Tidak ada yang lain Jadi gelar ini dan pangkat Sultan ini Ini harus dipertanyakan oleh trak keraton sendiri dan bahkan keraton itu sendiri Dan juga terutama terkait identitas Kijuru Martani yang dipalsukan menjadi Abdurrahman Aledrus Ini juga harus menjadi perhatian serius bagi para trak Sunan Giri Trak Kijuru Martani Trak Kijuru Kiting dan seluruh orang-orang tokoh-tokoh sejarah yang bertalian dengan beliau-beliau ini Demikian pemaparan hasil dari kajian kami atas makam ini Mudah-mudahan bermanfaat untuk semua kalangan Wassalamualaikum Wr. Wb